Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sulatan taj'aluna biha Min ahlil ilmi Zahira wabatina Wadahshuruna biha Bi'ibadika salihin Dunyana wa ukhrana Wa ala alihi Wa sahbihi wa salim Allahumma rzuqna Fahman nabiyina Wahidhal mursalin Wa ilhamal malaikatil muqarrabin Wa ja'alna Min ala ulama'il amilin Birahmatika Ya rahman rahimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Malam yasya'lam yakun Wa la hawla wa la quwata Illa billahil alihil alhim Masya'allahu kana Wa malam yasya'lam yakun Inan itu kimriku Perkawis ingkang Dipun kersahakan Kali Allah Mesti terjadi Lan perkawis ingkang Dipun kersahakan Kali Allah Mungkin terjadi Senajan Sedaya mahluknya Allah Ngersahakan Ngalor bahasanya Ning Allah Ngersahakan ngidul Mesti sing terjadi ngidul Wong sengalam dunya Muni iya Kabeh Nali kogus Jaloh matur Ngantiko orang Mesti sing terjadi Niku orang Ada pun Dunga Ingkang kulu Panjir dengan Setuyo lampai Saat jatuh sipon Hakikotim Buden dungan Iku ingkang Merubah datang Ketetepannya Allah Nanging Allah ingkang Merubah datang Ketetepan Sebab Allah da'wah Wantan al-Quran Yang Allah berhak Menghapus Sesuatu yang Sudah ditetapkan Ataupun melanjutkan Apa yang Sudah ditetapkan Karena Allah yang Paling kuasa Ketet Kawan tenang Daweh Kanjing Nabi Orang bisa Merubah Atau Menolak Ketetapan Allah Kecuali Dungan Nikum Boden Sakit Dijadikan Alasan Bahwa Allah Terpengaruh Kalian Makhluk Boden Sakit Tetep Seampuh Ampuh Tiang Dungan Boden Sakit Merubah Kebijakan Pun Allah Anang Allah Bifadlihi Kelawan Kenugrahan Pun Merubah Datang Ketetepan Allah Sebab Walase Allah Datang Tiang Ingkang Dungan Ini Pemahaman Singboten Parang Diwalik Mulanya Wong Niku Semakin Ampuh Dungan Nek Coro Para ulama Ngetika Akan Aja Malah Seneng Ini Malah Kawatir Kenapa Kau Sabendonga Disembadani Sabendonga Disembadani Para Awliya Para Wali Neku Kata-kata Neliko Ketinggal Keramate Ijabah Dungan Neku Nangis Kali Allah Cuma Nengar Pemenusa Neliko Piyambakan Kali Allah Dok Neku Nangis Kawatus Bahwa Karum Asing Metu Neku Ijabah Asing Metu Neku Sebagai Istidruj Semacam Kayak Neng Allah Neku Diwlek Nge Istilah Diwain Neng Dunya Dok Kawatus Ngata Jadi Neliko Wonton Tiang Dungan Kesembatan Kau Bangga Neku Medeni Neku Tiang Model Katus Neku Walaupun Neku Mungkin Punya Label Ulama Ataupun Syekh Ataupun Kayim Ekyai Nek Dongan Ijabah Koh Bangga Neku Medosi Neku Metartu Seng Neng Desembadan Neku Setiap Dongan Neku Malah Justru Karena Allah Boten Remen Mirengakan Dongan Neku 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 Matu bingung ya, mempertanyakan tentang orang yang berpikir saya mempengaruhi ibadahnya mempengaruhi yang berpikir sesuai dengan aturan agama tapi ada yang berpikir Allah yang berpikir diwewe itu Malaikat Jibril sempat tidak ada yang berpikir Allah pasti aku tinggal diperkir bahwa kajian ibadah kajian mucal menguruskan masyarakat menguruskan rumah menguruskan anak bujung saya aku tinggal diperkirikan berpikir oleh nama kajian dan kajian ini harus mempengaruhi rupanya nyaluk di Jembarna rezek ini jaluk di jembarna rejeki ya kayak gulon jendengan anda lantungah kan rejeki biasa karena ijazah bapak rejeki sebagian baik mengangkat bapak akhirat khusmur khotibah bapak rejeki kan orang sintan-sintan pengawalnya kepengen melih lahirnya jere Allah Jibril kenapa orang kaya orang tak sembahdani dongane wainni ohibu an asma'asautah aku ku demen anggar kurungu wongkain dongane lah anggar tak sembahdani langsung ngawatir nanggulin dongane mandit padahal didemeni suarane didemeni ngalloh ngeluhi kesembatan apapun cuma kalau jenangan kadang mungkin menyadari sampai sejauh itu pun kalau contohkan jenangan nyewon perkawis sepindah sembahdani kalau kenapa nyewon maning boteng boteng ini kan jalu kalau di wawin jalu baik ini Allah remen mirangaken suarane tiang dunga kalau wawin ini kun wah nilai besar sekali ini didemeni suarane dengan Allah ini cara gambarnya yang gampang difaham katus jenangan mirang natukang amin anggar unjuk-unjuk yang bergering di wawin itu tandanya jenangan emang apa bebah kerungu kan bebah kerungu tapi anggar jenangan kerungu suarane kepenak berdek orang langsung di wawin corba moni eh barang ayah gue moni selagu mani mas moni berorah langsung tukai duit mampirnya medang disit kan seperti itu jadi ada kedekatan takor mampir tapi yang harus begitu greg tukai duit 500 gak khawatirnya mampir lah bedak antara dongah kesembah dan sebab pelasnya Allah atau dongah kesembahatan sebab Allah mboten remen mirang na tiang nikun dongah iwan wangel standarnya saringat anggar semakin kesembahatan kok semakin medih kalau Allah oh berarti ini kesembahatan karena pelas tapi anggar semakin kesembahatan kok tambah wani malah rumah angsa dongah ampuh ini biasanya wilayah Pakdukun ini biasanya yang ampuh mengibatai orang patia tapi ampuh saya walaupun beliau santri tadinya pulang jadi mbah dukun biasanya mengibatai orang patia tapi ampuh ini medeni ini terus kemudian anak orang kesembahatan itu mungkin karena pelas asli kusti Allah kusti malih malekat jibril tidak akan datang Allah kusti ini kewantan tiang dongah ini kesahuran utang tapi kalau tinggal kok pun dongah bolak-balik dengan orang nyawri-nyawri padahal bagi dengan nyawri semangat seperti akhirnya jari Allah jibril kewantan utang kemudian sesama menung jajal kemudian utang apura kemudian 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 dewasa butul di utang apura kalau jenang cobi serga betul di jaman lagi 15 tahun 15 tahun sebanyak segelum apa itu utang utang jari Allah utang kalau menung susah itu utang kalau nyawri pikir lakuin dong aneh wong gue teksauri pirang-pirang teks ikut nutup utang itu itu karo aku mending teksauri utang yang menung sarampung urusannya urusannya karo nyawru rampung gue suka kaki suka nanti jibril wong wong itu maning jibril kewong butuh pira ini mudah kata kusti gampang cara contohnya contohnya jajal datung dosan pira wos datung sepurat ini ngampleng ngamih kaya orang sembahyang buatan saya sedulur lakuin nutup ini kurien seorang panceng tiang diwelas sekali Allah anggar buatan ya berul 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 wais isan sebab orang duwai akeh ini koram mesti sebab singa wais remen contoh kalau contoh akan jenengan gadah lara tiga terus jajan jajan panganan lagi yang orang terima yang si jauh kurang jenengan boleh berulang ber ini eman apa nora eman kan dutu eman ke terus cara bakso teman ternyata ternyata tapi orang sadar kan yang terima ternyata padahal ke kata yang kata dalam kondisi kondisi itu makanya Kedah titan Ampun tertipu Kalo pembucuk yang setan Alamiakun Walahaulawala kuwata illa Billahi la'liadhim Orang anak kekuatan Orang anak kemampuan Menghindari maksiat Lahaulah ini kemana Ini cara Pondok ini orang-orang kekuatan Orang-orang doyo sumingkir Saking diroko Tidak ada Kemampuan menghindari Berbuat maksiat Walah kuatalan orang-orang Kekuatan lakoning ibadah Illa billahi Kejoboh kelawan Pitulungnya Allah ala alihi la'liadhim Kang luhur kang agung Tegasih kulan jenengan Saget dugimriki lenggah Niki Niki sebab Allah Paring kekuatan kulan jenengan Saget dugimriki Kulan jenengan Wantan maksiat Kok orang melu makat Orang melu ngelako Niki bisa ngaten Ini sebab Teng hati Kulan jenengan Diparing kekuatan Menghindari maksiat Tidak ada jaminan Sama sekali Niki Wong singilmune Akeh Orang maksiat Buatkan jaminan Karena Kembali Kali Taufik Ibn Allah Kali Kekuatan Saking Allah Subhanahu wa ta'ala Niki Ketah-ngatah-ngatah Kan Mengikrarkan diri Dengan bahasa Sering Melafalkan ini Langmasuk Ati maknanya Niku ilang sombongi Ilang sombongi Sebab Arpadawak Sewengi Hatam Quran Pun Orang pernah merasa Mampu melakukan itu Tapi merasa Alhamdulillah Duhai kekuatan Allah ngelakuin Niku Saya setu Yang jeneng Pitulung Niku Hal yang luar biasa Peran menungsa Di situ Kecil sekali Bahkan bisa Nol Nih Jangan contohnya Merasa Aku tak bisa Ngaji Sebab Nyong Orang Ngurumati Bocah Orang Ngurumati Anak putu Wispensiun Mungkin bangga Seperti itu Nyong Bisa ngelakuin Yes Wah Nyong Saya Ngatos Hatos Hal itu Itu Kalau kita Tanamkan Dalam hati kita Dan menjadi Sebuah Keyakinan Ini bisa dicabut Kali Allah Loh Sampai Kelalen Apa Cara Kampang Kau Kelalen Apa Aku Allah Loh Contoh Hidayah Kekuatan Allah Anak Anak Kerja Kerja Becak Saya Ulangi Cara Becak Rekas Ngedelna Tenaga Sega Beda Kalo Grip Ataupun Ojek Kan Ngedelna Tenaga Peng Sini Kita Ngedelna Tenaga Sega Segan Pelawih Laut Dages Kan Tenaganya Sepira Orang Ini Saga Nek Mangsa Duhur Mampir Teng Masjid Jamangah Mungkin Muter Becak Maning Mangsa Asar Mangsa Masjid Jamangah Nek Jumlah Perai Berjumlah Anak Pengajian Mangkat Malam Jumlah Bisa Tahlilan Bisa Yasinan Ini Kutuang Becak Loh Contoh Hakan Ngempani Anak Papat Dalam Status Kondisi Begitulah Kekas Anepol Eh Si Bisa Bata Wangi Bisa Tangi Subuh Bisa Jamangah Nseu Sebab Nah Allah Diparingnya Kekuatan Lah Terus Ternyata Wangis Pensiun Ngode Orang Duit Dijamin Negara Anak Usor Dues Cilik Putu Orang Rumah Bisa Orang Sembayang Ngan Kan Berarti Jamitulung Hal Yang Luar Biasa Tidak Ada Jaminan Bahwa Kulan Jendengan Dadine Bisang Ibadah Sebab Saya Sudah Begini Sudah Boten Boten Bisa Seperti Itu Kenyata Anep Anggur Orang Apa Orang Tau Masjid Ini Ini Sebagai Contoh Sebagai Gambaran Kecil Bisa Mangkat Masjid Terjadi Kata Tingkat Tingkat Ketau Hidan Tinggi Sekali Orang Sombong Di Caraku Loh Jago Ngetang Riki Mucal Jenengan Jenengan Singaus Ketika Kula Memahami Makna Ini Kembali Ya Allah Jatah Ya Allah Hanya Sekedar Jatah Bisa Diwalik Ini Allah Kerso Inilah Kenapa Ketika Kanjeng Nabi Niku Sholat Dalu Kanjeng Nabi Niku Medal Kering Ngetek Kepropius Eh Padahal Ndalu Terus Dadaan Niku Deg-degan Sayyidah Aisyah Mirang Samparannya Ngantus Abuh Ngantus Melar Niku Sayyidah Aisyah Gungun Kanjeng Nabi Mok Gusti Allah Mpun Ndiko Panjen Ngan Dingap Punten Sedoyo Kelepatan Sing Sampun Nopo Sing Dering Allahumma Takut Dama Mim Dambika Mata Akhar Waitim Man Nehmat Wale Kau Yihdi Aka Surat Musta Qimah Wain Suruk Allahum Nasron Aziza Cere Kanjeng Nabi Jawabannya Sederhana Banget Afa Aku Noabdan Syakuru Afalah Aku Noabdan Syakuru Apanya Orang Pantes Enggan Dati Kawula Sing Syukur Tegesen Nopo Nyong Dati Nabi Orang Nabi Nyong Dati Nabi Orang Jaluk Nyong Dati Kasih Allah Orang Jaluk Nih Dibay Cuma Cuma Sikit Enggan Aisyah Sing Dati Abu Jahal Nyong Sing Dati Abu Jahal Gustalo Bisa Apura Nabi Syakuru Nabi Aku Syukur Kenapa Aku Seng Dati Abu Jahal Tapi Aku Seng Dati Nabi Seng Dati Wong Kafir Ketika Melihat Seorang Nopongi Kristen Contoh Seorang Kafir Contoh Nopongi Semacam Memponis Dia Orang Yang Sesat Dia Orang Yang Salah Ya Allah Ngos Nopongi Seng Seng Dati Seng Dati Seng Niko Dati Seng Niko Apa Jaluk Mok Mok Bahkan Belum Tentu Biung Kula Pan Jenden Seng Ketika Metang Jaluk Ya Allah Mok Ketika Islam Jen Urung Tentu Niko Tapi Nyatanya Dati Islam Apa Bisa Gustalo Balik Siki Jenden Dati Kafir Ket Dati Islam Ya Banyak Kecil Banyak Bisane Mulanya Abdul Qadir Jalan Ini Semaput Menyat Semaput Menyat Gara 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 Nopong Kafir Takun Niki Seng Abdul Qadir Gustalo Saged Angger Jenengan Dati Ulama Dati Qiyai Dati Wong Alim Dati Wong Marifat Niku Dada Nek Ula Ula Dati Jenengan Orat Yang Jawab Karena Mesti Bisa Seng Dati Semaput Karena Begitu Sadar Dati Kaya Kueniku Atas Fadlillah Saya Setu Kuenjengan Dati Wong Iman Ini Paling Luar Biasa Barometer Kenikmatan Tertinggi Iman Pun Sohabat Umar Ketika Ditanya Ataupun Di Semacam Digumuni Kali Sohabat Sohabat Umar Jenengan Dicoba Nopo Mawon Sabar Dicoba Nopo Mawon Sabar Sohabat Umar Keras Nger Ngedapi Wong Kafir Wong Orang Hak Orang Bener Langsung Pedang Penjelas Ini Bojo Tenggri Bojo Badabudu Ini Kau Rata Doma Sepinan Misana Sohabat Umar Dicoba Gerak Dicoba Ini Kau Rata 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 Sohabat Umar Aku Dicoba Apapun Kuat Karena Aku Sadar Cobaan Tidak Seberapa Selama Dicoba Nama Rata 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 Berarti Menilai Agama Itu Tertinggi Ulangan Deparingi Miskin Deparingi Gerak Deparingi Bojo Rawel Anak Rawel Selama Bisa Sembayang Daripada Bojone Manut Anak Manut Ngelang Seng Sembayang Nah Ini Masalah Agama Tertinggi Levelnya Nenek Cara Gusbah Ngeling Nketika Kan Indonesia Karo Cina Mesti Apikin Indonesia Butuhlah Kapan Apikin Indonesia Tapi Cina Korupsi Pemerataan Ekonomi Dati Orang Baik Tetap Standarnya Islam Indonesia Lebih Kepali Lebih Kepondok Pesatan Standarnya Seperti Itu Karena Nikmat Tertinggi Itu Islam Iman Dan Islam Itu Nikmat Tertinggi Sadar Hal Itu Sehingga Mboten Pernah Memandang Orang Lain Lebih Jelek Dari Kita Merendahkan Orang Lain Karena Haki Kote Kulan Jangan Dada Nen Jagong Neng Kene Niku Murni Sebab Allah Wolas Kulan Jangan Sedoyo Lansin Jaban Jaban Mereka Mboten Sakit Nga Niku Kersan Nipun Allah Nikulah Tugas Kenapa Mboten Amar Ma'ruf Nahim Mboten Bisa Kayak Prinsipe Wong Singcok Gawa Pentungan Sorban Neng Dalam Semua Harus Muslim Habiskan Orang Orang Oh Nggak Bisa Mboten Sakit Wala Syikna Laman Amam Fil Ardi Jamiah Nek Allah Karep Wong Sengal Iman Kabe Gustala Kan Sakit Kenapa Tidak Dibikin Iman Semua Tugas Kulan Jangan Nopo Tugas Nabi Tidak Tugas 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 Kenapa Tetap Ada Wamin Hum Dhalim Linaf Sih Nonton Tetap Kita Harus Bisa Menyadari Nopo Dinamika Masyarakat Nonton Tiyang Kadus Niki Kadus Niki Sebagai Tugas Kulopan Jangan Set Bismillah Ruh 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 Rahim Mausuf Untur Bersifatan Bikulli Kamalin Kelawan Sabun Sabun Sifat Sempurna Munazahun Kanten Persiakan Angkulin Naksin Saking Sabun Sabun Kekurangan Niki Dauh Niki Mausuf Bikulli Kamalin Munazahun Angkulin Naksin Niki Pokoke Rukun Iman Kan Rukun Iman Wanten Senggal Iman Karo Gusti Allah Caranya Kulain Iman Karo Gusti Allah Niku Pertama Yang Ditekankan Dalam Kita Secara Global Secara Mujmal Harus Berkeyakinan Allah Itu Tidak Punya Sifat Jelek Niku Minimal Sekali Maksimale Ngerti Detail Sifat Allah Mulai Dari Sifat Yang Wajib Wujud Gidam Wako Sampai Sifat Sifat Yang Sifat 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 Secara Semuanya Secara Sempurna Minimal Kulain Jenengan Niku Meyakini Wujud Allah Yang Mana Allah Itu Bersifat Semua Sifat Sempurna Boten Gadah Kekurangan Cacat Sedikitpun Apapun Yang Dilakukan Oleh Allah Tidak Ada Sedikitpun Yang Menjadikan Allah Niku Bersifat Tidak Baik Mula Niku Kya Kulain Niku Nate Niku Memprotes Dauhipun Roma Irama Ini Niku Film Bade Jenga Di awal Bahagia Lagunya Kenapa Si Kecil Yang Tak Berdosa Menjadi Korban Angkara Murka Tidak Bisa Diprotes Seperti Itu Keresannya Allah Tidak Bisa Dipertanyakan Kenapa Bocah Cilik Urung Dosa Urung Apa Terus Lumpuh Kenapa Bocah Cilik Urung Dosa Urung Apa Kemudian Larak Kenapa Bocah Bener Apik Apik Tabrak Motor Kita Tidak Bisa Protes Dan Itu Bukan Sebuah Seperti Tidak Ada Kedoliman Sedikit Tidak Ada Sesuatu Yang Jelek Yang Cacat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Munazahun Angkuli Naksin Ini Awal Awal Sulam Taufik Ini Masalah Tauhid Laisa Orang Khamis Lihim Paman Allah Khafen Khaftazin Necorotang Nahu Ziyadah Necorotang Quran Boten Parang Ngomong Ziyadah Karena Tidak Ada Quran Itu Ziyadah Ziyadah Tidak Ada Namanya Tazin Tazin Itu Untuk Menghiasi Laisa Orang Iku Khamis Lihi Ngumpamani Allah Boten Kaya Singumpamani Boten Angger Dimaknani Kaya Singumpamani Berarti Wisana Singumpamani Ini Boten Makan Laisa Orang Iku Khamis Mislihi Ngumpamani Allah Boten Parang Dimaknani Kaya Sebab Kakar Misli Kan Makan Nih Samih Mulanya Satu Tidak Punya Makna Tazin Oke Carotang Kitab Wa'idul Iq Dipunterang Akan Dak Boleh Nungucapkan Ziyadah Pada Kitab Allah Dak Boleh Nih Caron Nah Ziyadah Nih Caron Nah Laisa Bi Kotilin Laisa Bi Ko Imin Bane Kan Caron Ziyadah Oke Tapi Nek Neng Kur'an Anad Dau Laisa Bi Dull Lamin Bane Ragnad Dari Ziyadah Jenen Tazin Pepaes Ataupun Untuk Tambah Indah Bahasanya Ngomong Neng Kur'an Ngetos 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 Pokoknya Hal-hal Yang Ada Sa'irillah Hal-hal Yang Ada Nopongi Tanda-tanda Keagamaan Itu Kulon Ngetos 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 Untuk Bercanda-canda Nggak Boleh Rien Pas Rien Bawa Ngetos Kan Cok Ngomong Kan Ngomong Ngetos 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 Ngomong Ngetos Bask Kati Bisa Ngomong Om Yang Anah Sohabat Surbanan Ini Dce Bahasanya Bahasa Terjadir Om Yair dari asli bahasa ini tuh divonis kofir gara-gara seperti itu jadi karena apa? syairilah lagi terjadi dengan generasi muda kita termasuk mengomentari kelompok lain itu yang dikomentari bukan tawhidnya yang harusnya kita masalahkan kan kenapa mereka berkeyakinan bahwa Allah itu bertempat kayak manusia kenapa mereka menafikan barongkah menafikan tahlil, mengharamkan yasin harusnya kan itu yang jadi masalah bukan masalah mereka mau pakai baju apa enggak masalah tapi kan kadang nonton yang nyon sewo mengomentari itu kelambi gamise, sorban celana-celana itu enggak masalah kok, enggak ada masalah sama sekali nonton kalau tinggal Facebook-Facebook ini bocah generasi nedewek, tegak sepansar, ipno dan sebagainya mempermasalahkan sorban dan sebagainya ampun saya itu ngatos-ngatos karena tinggal di mawan Mbah Hashim tidak mengatakan mbah Kuluh, Mbah Muzni ketemu di Paran berdek enggak kok mbah guru-guru Tenglir Boyo Mbah Sinten Rien Jauhari Bangsa Wadul Karim jadi ketika ada sekarang terus kemudian mereka memberikan identitas ampun lah enggak usah dibahas walaupun mungkin mereka modusnya pun beda tapi ampun ampun mempermasalahkan ini kan enggak masalah sehingga dimasalahkan masalah ketika mereka mengharamkan tahlil mengharamkan ini itu lah ini kan yang jadi masalah masalah pakaian bismillahirrahmanirrahim cuma ketika kita membaca ataupun mendengar midangat midangatnya Allah mboten sami kali midangatnya kulanjen dengan sedoyo karena midangatnya makhluk di alatin nganggu alat rupanya kuping kupingnya rapati kan hilang karena Allah ini ataupun maka mendengarnya Allah tidak bisa disamakan kali mendengarnya kita mulanya ini cerita ini syarahipun akhidatul awam murudzulam ini di penaturakan dan seterusnya kata Allah itu bisa mendengar suara bisa mendengar warna bisa mendengar rupa bisa mendengar kerentek semua bisa didengar oleh Allah mendengar hanya sebatas suara mboten sakit mendengarkan rupa mboten sakit mendengarkan warna mboten sakit mendengarkan kerentegi ati dan pendengaran kita dibatasi oleh jarak dan sebagainya ini Allah mboten jadi samiknya Allah tidak pada tidak sama dengan samiknya selain Allah jadi pemahaman sifat-sifat ketika kita membaca akhidatul awam dan seterusnya itu ada beberapa sifat beberapa sifat singselianya Allah dua mawujud wujud kulan jenengan kan wujud nek kodim batan bakim batan mukhalif ulil khalqim batan tapi kemudian di bawahnya samiaunil basir wal mutakal limu samiaun merungu kulang merungu asal mudah budak basirun ningali makhluk ningali mutakal limu ngendik tinggal pemahaman kulan jenengan tentang sifat takalumnya Allah kalamnya Allah basirnya Allah samiknya Allah jangan sampai disamakan dengan samanya menungsa samanya kita basurnya kita pentingnya kulan jenengan mengetahui memahami ketawahid karena maka kualitas ibadah kulan jenengan sedoyot ditentukan oleh itu bukan jumlah bisa terjadi karena nilai tohidnya yang lebih tinggi mulanya untuk salatul alimi roknatun min alimi khairun min seba'ina atau kadang min alvi roknatin min jahili jadi masalah ini serokan tewo ngalim bisa ngalah sewo roknate wong bodoh karena apa yang dinilai itu bukan kuantitas tapi kualitas mohon kalau gambarkan contoh sembahyang itu sami apu bodoh pinter wong lanang wong wadon wong 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 sami lah sembahyang itu sami sami ini kan secara rupa ini kualitas nilainya kan buatan sami jenengan kulo sembahyang merikin jenengan baris armadak nagrakan madak soff madak naglambi orang madak nati menggung sembahyang baris masjid atine padan itu bakal mesti beda-beda cara yang gak kamera bisa merwati merguyok berarti berarti secara kualitas berbeda kalau contohkan gambaran berarti duit satu sewu ini kertas sewu kertas pada duit lo yang membedakan apa sih kan duduk kertas ini lho ini lho ini lho ini saya ini lho itu lho 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 kertas Saya pada si gawe ya bang ya pada. Metunya si bang ya pada. Kertasnya bahannya ya meh pada. Tapi kenapa si satu sewu bisa bijinya ake banget. Kan duduk barangnya sih menentukan. Apa? Ruhai loh. Ruhai. Ruhai yang ada di dalamnya. Boleh itu perbandingan satu sewu kalau sewu. Sedikit de gawe si pada persis. Satu sewu asli. Kalau jenengan nge-print kertas. Satu sewu. Print-printan wala kuali pada persis. Kaya nge-regane muten. Muten. Ini kaya bisa nge-regane gede banget. Rupanya jipleks persis. Kenapa? Ya rupanya tak sing pada. Ruhai orang pada kok. Kaya gawean bang, gawean print. Kan beda. Tapi orang berarti kemudian sing nge-regane. Ya tetap nge-regane. Kumpulnya setrek. Nge-regane. Nge-regane. Biji napik si jibe nilainya gede. Angger si biji napik. Kepengen mata nge-regane singa. Kayaknya gulon jenengan singa. Kayaknya rumah ngasau rapik. Nge-regane. Saya ngatain. Jadi kuantitas dan kualitas. Nge-regane akan menjadi pembanding. Antara katak. Ini kualitasnya buatan saya. Nge-regane. Kalian setunggal. Tapi kualitasnya saya. Nge-regane. Permata. Inten. Nge-regane. Watu. Banding watu. Krikil. Contohnya. Pada watu. Nge-regane. Nge-regane. Akik. Semrut. Seberjud. Nge-regane. Ataupun. Zaman akik. Krikatulip paham gabeng. Nge-regane. Krikatulip paham. Segetil. Bisa ngalahin. Nge-regane. Nge-regane. Watu. Ijawa pakai garut. Nge-regane. Sebirang-birang. Nge-regane. Kulutan. Hukum orang yang cok. Nge-regane. Batirnya pada ngundi-hali. Sejendik lima. Nge-regane. Biasa baik. Dasar. Aslinan. Senang. Senang. Alih-alih. Barang batirnya pada mangsa. Labebek. Anaknya batirnya. Akhirnya orang makan. Tapi ya. Itu benahan. Tapi urusan jalur. Ini. Ngatain. Ini. Saya ngatain tadi. Nanti yang menentukan kualitas bulan. Dengan setelah yang hebat. Ini diketahui danian. Selain daripada pemahaman tentang. Apa ini? Sarengat. Sarengatan. Kakin dan dan dan. Duhir. Bukan kagin dan dan. Jeruan. Ini dan dan. Jabahan. Caranya wudu ke priwe. Caranya takbir ke priwe. Sujud ke priwe. Ini nilai dari sujud. Batuk. Nempel. Rasanya hati. Agih ngapa. Ini. Kan urusannya karo. Masalah. Hakikah jeruan hati. Tauhid dan sebagainya. Oke. Ini kan. Maka yang saya ketonton peningkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa. Bahwa. Tidak didahului. Apapun. Tidak ada yang mendahului. Tidak dibikin dari. Sesuatu yang ada sebelumnya. Wama utai perkoro. Lisiwahu. Kang liana Allah. Iku hadisun anyarteko. Hadis itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada. Kemudian jadi ada. Oke. Setelah itu tidak ada lagi. Ini itu jenisnya hadis. Anyarteko. Ini caro bahasa. Ini kitab. Ini caro kiaing. Ini makna. Tadinya tidak ada. Kemudian jadi ada. Dan adanya. Karena sesuatu yang ada sebelumnya. Kulau jenisnya. Untan. Ini. Sebab. Untannya Bapak Biung. Ini. Untannya Wit Alba. Sebab maunya anawijini. Ngerti? Saya bingung kadang suket. Winyeh suket itu kayak apa. Kalau seperemperempere orang muda. Ini jenisnya suket. Anak lemah sudah doser. Bapak itu semprot. Jurnang ada. Mesti matuh suket. Ini. Winyeh itu apa? Berarti suket itu winyeh barang kalau lemah. Bahwa asal anak lemah. Ya bisa anak suket. Saya mau. Suket ini. Boleh jenisnya. Ngeduk lemah sih paling jeruk. Si sudah dilincat apa lemah apa. Menceroh. Tau kenal. Gak nanya apa. Gelara. Mesti matuh. Suket. Jadi suket itu bahannya apa. Winyeh apa. Yang orang ngerti. Seperti itu. Kalau kita ketemu. Kita orang ketemu. Winyeh suket. Ini. Liannya kan. Apokat. Anak alba. Yanawijini. Ini. Mahoni yanawijini. Suket kok. Luar biasa. Luar biasa. Bapak. Gepur semprot. Ini. Jurnanya yang matuh. Baik. Suket. Ini. Ini luar biasa. Bustyallah. Ngelih damal. Ini luar biasa. Ini. Yang ini ngali. Ngatan. Kulainan. Tafakure luar biasa. Ya Allah. Bustyallah. Aku hebat temen. Bisa nikil nangat. Aku langkah keton. Bahannya. Bahannya apa. Kulainan. Kayak apa. Aku dengar terus. Apa suket kue. Degawan yang banyudan. Ya. Aku dengar terus. Ini. Kayak. Ini ngali. Allah bagi rejeki. Allah bagi rejeki. Aku nanti. Ngeduk lemah. Ngeduk lemah. Dambal juga. Ini. Sampah. Dumbang lah. Bukan sampah. Adus. Bocah Madrasariin. Ngeduk sekitar 3 meter. Nanti. Ngeduk. Ngeduk hewan. Ngeduk langit. Caru. Ngarani. Langkah dalannya. Belas. Maring jaba. Tapi kok. Urib. Gustyallah. Goli kempani. Modelnya. Kepri. Ngeduk. Ngeduk. Ruangan. Ngeduk. Wispirang meter. Kepri. Kepri. Ruangan. Anantung. Langkah dalan. Maring. Buria. Langkah. Maring. Isoria. Langkah. Mangan. Apa. Gustyallah sih. Kepri. Kalau orang. Kepri. Kepri. Mangan. Gintuk. Segerong kue. Eh. Tempani. Apa. Ngeduk. Jawa. Ngeduk. Jaba Bumi. Kepri. Mangan. Kepri. Pucar. Mondok. Ada. Mangan. Apat. Dok. Tuhan. Mangan. Kita. Gintuk. Jero. Semuanya. Mangan. Ngeduk. saya akan mengadukkan lemah, saya akan menemukan hewan itu benar-benar terlalu banyak seperti cacing, bisa menyat seperti minimarket, bisa, benar-benar terlalu banyak ini adalah hal yang terlalu banyak Allah Akbar ini adalah syarat saya tidak akan berguruh tapi saya tidak akan menarik dengan kondongan saya akan mengaduk lemah, mengaduk lemah barang itu terus diwawasakan dungannya, tutupi rapat lemah itu langkah apa-apa kosong loh, tutupi rapat rapat, mungkin anak hewan lebu, sewangi wawasnya dungannya, itu bukan anak hewannya anak hewannya ini berarti kalau dilanjutkan oleh pembangunan berarti kalau dilanjutkan oleh pembangunan berapa kalah jengking, aja terusnya berarti tanah itu mudah saya, jadi di damelan tapi ini jenjaluknya, nyungkut di dok natok orang tidak berkena siapa-siapa kalau tidak ada yang membahduk cuma ada dua raih kemian, katusnya jadi itu praktekannya wah, kalau ketuk, mau katusnya ditengahkan lubang apapun tutupi gendeng gendeng, sopan itu rapat di bawah nggak sih, orang mungkin anak jengkrik yang jonjong seorang mungkin anak kasih boleh dibolongan ya orang anak ya Allah gusti Allah ini, urib maksudnya hewan urib ini berarti kan gusti Allah tidak ada yang mustahil untuk hal apapun apa ini malah ketika tidak ingin bismillahirrahmanirrahim dan hak Allah untuk menjadikan tidak bisa diganggu siapapun karep-karep ya Allah abgawi apa porak wama siwahu mahlukun wakalamuhu te Allah kalame Allah iku kodimun dingin nah ini baik itu kulatur akan inginannya sempat kuluh singgung kalame Allah niku kodim kasa iri eh nas-nas-nas wama siwahu wamuhu te berkoros siwahu kang liane Allah iku hadisin anyarteko kalame Allah niku kodim tanda nekotim eh tanda nekotim berarti mboten hadis laya tergeyar tidak berubah eh dan ada sebelum apapun ada tidak didahului tidak ada sudah ada sebab zaman awit zaman azali dan tidak menyerupai apapun yang ada ini kejadian nekotim ini seperti ini makanya ini kan kur'an rin zaman imam ahmad bin hambal ini kunate imam ahmad ini disiksa oleh apa ini ya caranya pemerintah lagi raja pada saat itu holifah pada saat itu yang mana holifah itu saat itu dikuasai oleh kelompok muqtazilah ini sing mendoktrinkan bahwa kur'an itu tidak kodim karena kur'an itu bentuknya sama persis dengan yang diomongkan orang arab imam ahmad bin hambal imam hambal ini menentang dan tidak mau mengatakan kur'an itu tidak kodim hadis ini imam ahmad bin hambal tetap kektoh al-qur'an badim karena al-qur'an kalamullah disiksa ngantus jadi jalaran kejahihnya disiksa selama di penjara selama 23 23 bulan disiksa ngantus meh badai dijilat samarane kali astone kali dipanteng jaran papat yang dibikin dalil imam ahmad dan penjabaran bagaimana kita memahami termasuk imam syafi'i sami pendapatnya tentang ini bahwa kur'an nikup kodim padahal kur'an yang kita baca berbahasa arab sementara bahasa arab itu hadis bahasa arab kan sesuatu yang baru terkesebaru itu sebelumnya anak arab berarti kenapa bahasa arab ini ingatan cara pemahamannya kur'an nikup daweh Allah yang disampaikan datangkan nabi kaki umat islam apakah gusti Allah ngendikane kayak kur'an nikup boten daweh Allah yang asli muncul dari Allah hanya bisa dipahami oleh kanjeng nabi ataupun malaikat sing di kersahakan paham berarti tidak ada bahasanya tidak ada hurufnya tidak ada suaranya lah kur'an beripun karena kur'an itu dialokasikan ditujukan untuk orang arab tidak mungkin dengan bahasanya Allah sing orang mungkin orang arab paham makanya kanjeng nabi dikasih ilham dikasih pemahaman daweh Allah dan disuruh menyampaikan kepada umatnya dengan bahasa arab yang mana apa yang terkandung makna di dalam bahasa arab itu persis karus yang dendauna Allah tapi daweh Allah duduk bahasa arab tapi yang terkandung persis jibres itu satu sisi satu kemaknaan dari ulama yang kedua yang dikasih ilham untuk menerjemahkan daweh Allah sing tidak ada suara tidak ada bahasa tidak ada tingkah itu malekah jibril jadi malekah jibril diberi kemampuan oleh Allah memaknai daweh Allah sing asli tidak ada suara tidak ada bahasa itu setelah lewat malekah jibril malekah jibril menyampaikan daweh yang persis karus yang dendauna Allah dalam bentuk bahasa arab tetap kalam al-quran itu kodim karena kandungannya sama persis karus yang dendauna Allah ini cara memahami quran sing bahasa arab dijadikan daweh Allah ini tentang tali muqtazilah nek muqtazilah mboten ma'wan quran hadis itu bahasa arab Allah tidak mungkin bicara bahasa arab ini betul mungkin mulanya nonton tentang surah dan namal wa innahu min sulayman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wahtuni muslimin ini kan karo hadis kanji nabi kan bertentangan kanji nabi kan dikob bismillah urung tau deduna maring siapapun kecuali maring aku jadi kanji nabi sohek hadisnya sohek tapi kenapa nang quran anak innahu min sulayman innahu bismillahirrahmanirrahim berarti kan zaman nabi sulayman disana bismillahirrahmanirrahim berarti bertakan kan akhirnya ulama bisa memahami ini bisa ulama mujahidin bismillah yang ada zaman nabi sulayman itu tidak seperti itu kenapa nabi sulayman itu berarti surat yang dikirimkan kepada ratu sahabat tidak berbahasa arab tapi ketika dicantumkan dalam al-quran bentuknya bismillahirrahmanirrahim berarti pemahamannya sama sami ilokan fir'on matur kamar rebukum ayah musa kolar binalladzi atokullashayin khalquh sumah ada apa ilokan seorang raja fir'on wong mesir wong kafir wong bahasa arab sepaseh itu ya mungkin bahasanya mesir kan bahasa kipti taurat kan mudah ini bahasa kipti injil suryani terusan zaburni kur'an arabi ketika yang diucapkan namrul yang diucapkan fir'on yang bentuknya adalah bahasa israeliyah ataupun bahasa kipti kok dicantumkan dalam kur'an dalam bentuk bahasa arab orang mungkin fir'on ngomong bahasa arab saat itu jadi bismillahirrahmanirrahim yang ada pada zaman nabi sulaiman bukan bismillahirrahmanirrahim di dunah maring kanjek nabi berarti daweh kanjek nabi bismillahirrahmanirrahim orang tahu di dunah liane aku pas orang anak tarung karo indahumin sulaiman indah bismillahirrahmanirrahim tidak ada tidak ada pertentangan sama sekali ini bisa bisa atus itu duduk lanjut dengan ulama itu namun nutur macam anak orang sikri kembali kekurangan hati kelas apa ini botong 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 bismillahirrahmanirrahim 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 bisa telung 10 tahun nurung perak karena apa kita mempunyai sifat hadis mempunyai sifat yang takhoyor gue nyawel Allah tapi ketika Allah merasa kena perak maring panjenenganipun Allah orang perlu tahunan jenengan kula jarang mau Allah Allah setina jarang siapa halo siapa ini 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 habis kalau karep ngomong Allah cedet waih mri angpak bimbok setina tina Allah Allah ini karena ini dikosink karep ini baterai pol ini makanya sangat dipahami dari masalah sifat kodim sifat hadis Allah 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 sallallahu selamat menikmati